Masih seputar KMP Yunis, Komandan Lanol Banyuangi sampaikan 7 ABK KMP Yunis berhasil dievakuasi dengan selamat. Sisanya pun masih terus dilakukan pencarian oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD. Pas ketenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali, petugas gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BBBD, dan pemerintah Kabupaten Banyuangi serta Provinsi Bali telah melakukan pencarian kepada korban kapal. Hingga Rabu pagi, personil Lanol Banyuangi menggunakan seluruh armadanya dan kekuatan yang ada melakukan pencarian terhadap korban KMP Yunis yang belum ditemukan. Dari data yang dihimpun tim pencarian korban KMP Yunis, terdapat 41 orang penumpang dan 16 orang kru kapal, dengan definisi 13 ABK dan 3 petugas kantin. Bahwa itu 7 orang dari ABK diantaranya Nahkodanya, Pak Indah Saputra, Pak Mahindra Adi, Pak Kusi Adi, Pak Muhammad Ali Krizal, Pak Faruk Suri, Pak Taufik Gidayat, Pak Joko Rianto. Itu 7 ABK yang selamat. Yang lainnya masih belum diketahui dan kita masih melakukan pencarian. Dan kami masih koordinasi juga apakah termasuk daripada asal dari 41 itu. Karena yang di 41 itu ada 7 orang ABK yang kami sebutkan tadi. Yang lainnya masih dalam pencarian. Perlu diketahui dari data korban yang dievakuasi di pelabuhan ASDP Ketapang, sebanyak 36 orang, meliputi 31 orang dalam proses wawancara pulang. Dua orang tidak wawancara, serta tiga orang pulang dari RSUD Belambangan. Sedangkan sembilan orang yang dievakuasi di pelabuhan Gilimanuk, Bali, enam orang dinyatakan meninggal, tiga orang masih hidup. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan lewatkan seluruh tayangan inspiratif, edukatif, dan informatif lainnya melalui channel Youtube Banyuwangi TV. Saya Yasmin Azhara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.